Intro Shalom, selamat pagi Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kita waktu Untuk boleh bangun dengan penuh kekuatan baru Untuk menikmati berkat Tuhan di hari ini Tapi sebelumnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Melalui Renungan Harian Toraya edisi 9 April 2022 Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di sorga Kami bersyukur pagi ini Tuhan sudah kembali memungkinkan kami bangun Dengan penuh kekuatan yang baru Saat ini ya Tuhan Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Rauh kudus Tuhan yang akan menuntun kami Dalam Kristus Yesus Kami berdoa Amin Pembacaan kita pagi hari ini dari Imamat 23 Ayat 1 sampai 8 Hari-hari raya Tuhan berfirman kepada Musa Berbicara lah kepada orang Israel Dan katakan kepada mereka Hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan Yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan Tetapi pada hari yang ketujuh Haruslah ada sabat Hari perhentian penuh Yakni hari pertemuan kudus Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan Itulah sabat bagi Tuhan Di segala tempat Kediamanmu Inilah hari-hari raya Yang ditetapkan Tuhan Hari-hari pertemuan kudus Yang harus kamu maklumkan Masing-masing pada waktunya Yang tetap Dalam bulan yang pertama Pada tanggal 14 bulan itu Pada waktu senjah Ada pasca bagi Tuhan Dan Pada hari yang kelima belas bulan itu Ada hari raya Roti tidak beragi bagi Tuhan Tujuh hari lamanya Kamu harus makan roti yang tidak beragi Pada hari yang pertama Kamu harus mengadakan pertemuan kudus Jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan yang berat Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan Tujuh hari lamanya Pada hari yang ketujuh Haruslah ada pertemuan kudus Jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat Demikian firman Tuhan Amin Jumat Tuhan Tema perenungan kita pagi hari ini Hidup yang berpusat Pada Allah Tuhan menggarontok lampuah Perkembangan ilmu pengatuhan dan teknologi Membuat kehidupan berjalan dalam dinamika Yang dipenuhi oleh banyak rutinitas Sampai-sampai seringkali waktu terlalu begitu saja Karena manusia Konsentrasi pada pekerjaan Yang sudah menjadi tugas Tesehariannya Nah dalam pembacaan kita Pada imamat 23 Menjelaskan bahwa umat Tuhan harus memiliki waktu Untuk berhenti dari pekerjaannya Dan menjadikannya sebagai hari raya bagi Tuhan Yang dimaklumkan sebagai pertemuan kudus Enam hari boleh bekerja Tetapi pada hari ketujuh Umat Israel harus berhenti dari segala pekerjaannya Hal itu dimaksudkan Allah supaya umatnya Senantiasa mengingat Allah Sebagai Tuhan atas waktu Karena dialah pemilik waktu Karena itu umatnya boleh memakai waktu yang Tuhan berikan Yaitu 6 hari kerja Tetapi harus diingat bahwa Tuhan lah yang memenjadi pusat kehidupan kita Kita tidak boleh hanya sibuk dengan pekerjaan Mengisi waktu dengan rutinitas pribadi dan keluarga Tetapi kemudian Lupa untuk bersekutu dengan Allah Nah dari pemahaman ini kita belajar bahwa Tuhan memang sudah memberikan anugerahnya Dengan waktu yang cukup Bagi kita Dalam bekerja dan beraktivitas Oleh karena itu Sebagai orang percaya Mestinya kita meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan Melalui jam-jam ibadah kita Seperti ibadah hari minggu Dan kebaktian yang lainnya Yang sudah ditetapkan Dalam persekutuan kita Masing-masing Nah jemaat Tuhan Pelihara lah waktu untuk bersekutu dengan Allah Sebab dialah pemilik waktu dan kehidupan kita Pergunakanlah waktu yang ada Untuk memuliakan dia Dengan cara menggunakan waktu Dengan sebaik-baiknya Untuk kemuliaan Tuhan Rauh kudus menolong kita Amin Mari kita berdoa Segala kemuliaan Hanya bagimu Bapak di surga Terima kasih untuk kesempatan Yang Tuhan sudah boleh berikan Bagi kami untuk membaca Merenungkan Firman Tuhan Di pagi hari ini Firman Tuhan yang mengajarkan kami Untuk memelihara waktu Untuk bersekutu dengan Tuhan Sang pemilik kehidupan kami Bapak yang baik Sebelum kami melakukan Aktivitas kami hari ini Kiranya Tuhan Memberikan kami kemampuan Kesehatan Agar kami boleh Melaluinya dengan baik Dan kehidupan kami Boleh berkenan kepada Tuhan Berkati setiap kehidupan kami Tuhan Berkati setiap usaha Dan pekerjaan kami masing-masing Sehingga kami tetap bersuka cita Melakukannya Berkati kehidupan kami Hari ini Tuhan Dalam Yesus Kristus Kami sudah berdoa Kepada Bapak di surga Amin Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.